hai 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 teman-teman semua selamat datang kembali di channel YouTube nya Shannon dan di video kali ini kita akan unboxing dan TV lagi tapi kali ini adalah microwave oven nah ini dia barangnya nah di masa pandemi ini kan kita sering banget kalau teman-teman sering pesan makan dari luar lewat gofood grab food atau dari macam-macam gitu kan Nah terus sampai di rumah bukan pasti kita panasin lagi supaya jadi lebih steril apalagi katanya sekarang kopi tuh bisa menyarang keperut juga karena makanya makanan yang kita makan juga harus steril supaya kita mau sehat Nah salah satunya supaya bisa steril tuh pakai microwave cuman kebanyakan mungkin dari kalian taunya microwave itu buatnya besar terus mahal tapi ini nih dari sharp dia ngeluarin yang low word dan di harganya kurang lebih satu juta sharp ini buatnya cuma 450 dan harganya cuma 900-an penasaran kan kalian ini performanya kayak apa jadi tonton terus videonya sampai akhir dan like video ini dan subscribe channel ini Oke mari kita unboxing nah jadi ini dia dalamnya microwave nya kayak gini terus ini tadi ada rodanya dan ini ada piringnya kemudian ini untuk bagian tombol-tombolnya model model lama ya manual kan cuman biasanya kayak gini tuh itu lebih awet teman-teman terus untuk bukanya pakai yang tombol di bawah ini ya buka sendiri nah di dalamnya aja ada buku manual lalu untuk kekuatannya itu ada lima disini ada yang low medium low medium medium high dan high cuman biasanya kalau untuk manasin medium aja tuh udah cukup banget apalagi cuman manasin makanan nah kalau defrost mungkin lain lagi bisa pakai api yang high terus ini juga ada guide nya untuk berapa lama waktu yang dibutuhin kalau manasin biasanya satu menit itu cukup tapi disini ada kalau daging defrost daging yang beku sebanyak 200 gram itu tiga menit dan selanjutnya nanti ada di sini tulisannya sekarang kita mau cobain microwave nya disini ini udah ada bakpal yang agak beku jadi kita mau coba nih berapa lama nah ini aku mau pakai yang medium selama dua menit Upsi agak susah ya posisinya nah ini kan kita mau dua menit guys terus caranya supaya eh yang benar itu tuh katanya kalau kurang dari lima menit harus timernya diputar lebih dari lima menit dulu baru dibalikin ke dua menit gitu tapi kalau udah lebih dari lima menya udah langsung putar aja ke menit yang kita mau menit lima balikin ke dua dadah kita tunggu guys dua menit lagi akan kembali nah ini udah dua menit ya udah mati eh sekarang mari kita buka enggak panas kok enggak panas kirinya enggak panas nah ini ini bakpau nyanyi kita mau belah mau lihat ya tengahnya udah panas ya udah panas ya udah panas guys ternyata dua menit bisa tuh keren ini 450W nah sekalian aja ya di coba udah empuk sih guys cuman memang nggak terlalu panas jadi mungkin kalau dari beku lebih bagus kalau tiga menit cuman kalau nggak beku berarti dua menit aja cukup gitu hmm nggak enak kok udah panas sampai dalam sip nah jadi buat teman-teman yang suka belanja dari luar beli-beli makanan dari luar terus mau manasin oke nah microwave ini bisa jadi opsi untuk kalian untuk manasin makanannya yang low watt memang sih nggak sebagus microwave yang 800 sampai 1000 watt gitu ya lebih lama pastinya butuh waktunya untuk manasin tuh pasti lebih lama nah cuman ini udah bagus banget untuk 450W bisa ini yang mau hemat listrik bisa dipakai aku menyarankan ini beli oke segitu dulu aja videonya dari Shannon jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati